Saudara momen libur panjang Idul Adha dimanfaatkan warga Jakarta berkunjung ke sejumlah objek wisata. Salah satunya Pekan Raya Jakarta di Kemayoran Jakarta Pusat. Pengunjung mulai mengantre di gerbang masuk pada selasa pagi. Antrean terlihat di gerbang 9 Kompleks Jakarta Internasional Expo, lokasi pagelaran Jakarta Fair. Mayoritas pengunjung adalah keluarga yang hendak menghabiskan waktu libur panjang untuk menikmati ragam jajanan dan berbelajah. Khusus libur Idul Adha, PRJ dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Dimeriakan karnaval Jakarta Fair dan konser sejumlah grup musik. Bagaimana suasana di Jakarta Fair siang ini? Sudah bersiap Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di arena PRJ di Kemayoran Jakarta Pusat. Tifal, hari ini masih cuti bersama Idul Adha. Seramai apa arena Jakarta Fair, Tifal? Anda bisa lihat di belakang saya ya, Mersi. Makin banyak di sini pengunjung yang datang ke Jakarta Internasional Expo, lokasi pelaksanaan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2024 ini. Karena operasionalnya sudah dibuka lebih awal tadi di pukul 10 waktu dari Syabarat. Sehingga dengan momen sudah masuk, masih masuk dalam libur panjang memperingati Idul Adha 1445 Hijri. Ya, ini aktivitasnya sudah semakin ke sini, semakin banyak pengunjung. Dan kebanyakan dari yang saya lihat ini, pengunjung ini memanfaatkan sejumlah tenan makanan. Food and beverage yang biasanya didatangi bersama dengan anak-anak. Terutama untuk jajanan-jajanan kekinian ya di area tenan yang berada di belakang sana. Tapi juga tertutup juga untuk tenan-tenan khusus jajanan tradisional khas Betawi. Ini saya temui tadi di Selasar, depan Gerbang Sembilan Jaya Expo ini. Mereka sudah datang di sini, lihat-lihat dulu, mencicipi sejumlah jajanan yang kiranya belum pernah dinikmati sebelumnya. Atau mungkin ya menikmati momen-momen untuk bersama dengan keluarga di libur panjang kali ini. Soal agenda khusus, ini juga menarik untuk dicermati. Agenda khususnya untuk hari ini apa saja yang ditawarkan di Jakarta Fair tahun 2024 di hari ini. Terakhir yang saya cek informasinya bahwa momen untuk agenda-agenda khusus ini baru akan terlihat nanti malam. Mulai pada pukul setengah tujuh malam hingga momen terakhir. Di jam-jam akhir menuju tutup operasional Jakarta Fair di hari ini di kisaran pukul sepuluh malam waktu Indonesia bagian Barat. Agenda pertama yang juga tak kalah menarik untuk dicermati adalah agenda karnaval Jakarta Fair. Nah nanti akan ada sejumlah pawai, semacam pawai begitu iring-iringan sejumlah talent dengan menggunakan beragam kostum. Mulai dari kostum-kostum khas Nusantara, kemudian kostum-kostum kontemporer dengan nuansa warna-warni. Ditambah lagi ada diramaikan dengan marching band dan itu akan mengitari area open space. Dari J-Expo ini akan dimulai dari pukul tujuh malam sampai pukul sembilan malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan tak ketinggalan adalah penampilan dari sejumlah grup musik di arena konser di belakang sana, di area panggung khusus di Jakarta Fair 2024 ini. Ada tiga grup yang dijadwalkan akan tampil pada hari ini. Grup The Nineteen akan tampil pukul 18.30, kemudian ada grup Niels akan tampil satu jam kemudian di pukul 19.30, dan Last Child, grup band Last Child akan tampil di pukul setengah sembilan malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini tampaknya juga bisa dimanfaatkan untuk para penikmat musik bisa datang ke sini tak cuma mencicipi sejumlah makanan, hidangan khas Nusantara maupun juga kekinian ataupun juga belanja-belanja seperti kendaraan bermotor ataupun juga barang-barang elektronik dan pakaian begitu. Ini juga bisa dimanfaatkan momentumnya terutama masuk momen libur panjang menyambut idulat tahun 2024 ini. Yang juga menarik adalah potongan harga yang ditawarkan. Tadi kalau saya lihat bagi para pengunjung yang datang di Gerbang Sembilan, mereka setelah menyerahkan tiket masuk, memindai QR Code yang disiapkan mesin pemindainya oleh pihak pengelola, nanti mereka akan dikasihkan selebaran khusus. Selebaran itu isinya adalah voucher-voucher potongan harga, mulai dari potongan harga untuk makanan minuman sampai potongan harga pembelian sepatu. Bahkan tadi saya lihat ada potongan harga khusus sampai 90% untuk pembelian sepatu. Ini tampaknya bisa dimanfaatkan juga untuk para pengunjung terutama membawa keluarga ya untuk bisa menikmati sejumlah aneka diskon yang ditawarkan di Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta, JJ Expo, Kemayoran Jakarta. Harga tiket untuk tiket masuk reguler ditawarkan Rp60.000, sementara untuk bundling dengan tiket konser kelas reguler ini Rp90.000, sementara untuk bundling dengan tiket konser kelas VIP Rp120.000. Tidak hanya bisa dibeli tiketnya secara langsung di JJ Expo, namun para pengunjung juga bisa membelinya secara daring melalui jakartafair.co.id. Mungkin Mercy bisa datang ke sini lah malam-malam nanti sambil menikmati suasana di sini. Mercy. Oke, tiba libur panjang di Jakarta Fair 2024 makin siang makin ramai. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang memotret situasi terkini dan juga keseruan di Jakarta Fair.